Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Anda kembali berjumpa bersama saya Yusriyadi Sugiharto dalam sekilas simpul pukul 15 waktu Indonesia Tengah Pemerintah Kecamatan Ujung menggelar sosialisasi persampahan di Aula Kecamatan pada Rabu 8 Maret 2023 dengan mengusung tema Kelolah Sampah dengan Kreatif dan Inovatif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan ruang kepada setiap bank sampah yang ada di kelurahan di wilayah Kecamatan Ujung Kota Parepare untuk terus berkembang Dalam sosialisasi kali ini Pemerintah Kecamatan Ujung menghadirkan dua pemateri di antaranya Kepala Dinas Selingkungan Hidup Kota Parepare dan Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia Kami berharap kedua narasumber ini bisa memberikan pemahaman dan edukasi kepada seluruh peserta sosialisasi mempunyai pelatihan terkait dengan pengolahan persampahan wujudnya persampahan yang ada di sekitar Sementara itu, Kepala Dinas Selingkungan Hidup yang ditemui saat kegiatan mengapresiasi sosialisasi persampahan tersebut Budi Rusti berharap kegiatan ini bisa menjadi contoh dan diterapkan di seluruh kecematan yang ada di Kota Parepare sebab kegiatan ini memiliki manfaat dan edukasi yang baik bagi masyarakat salah satunya bagaimana mengembangkan bank sampah yang ada di setiap kelurahan hari ini adalah kegiatan pengolahan persampahan yang dilaksanakan oleh Kota Parepare dan kami dari Dinas Selingkungan Hidup sangat mengekosiasi tentang kegiatan ini dan saya juga berharap kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan di tempat kesempatan lainnya karena kegiatan ini sangat bisa memberikan tempat kepada masyarakat bisa mengedukasi ke masyarakat bagaimana kita menemukan dengan baik dan benar jadi salah satunya bagaimana kita mengembangkan yang namanya tanpa sampah di setiap kelurahan-kelurahan dan saya berharap bagaimana ini bukan sekedar simpul saja tapi bagaimana bisa terselola semua dengan baik dan kita berharap kegiatan pada hari ini ini akan memberikan penguatan-penguatan dan memberikan solusi-solusi bagaimana mengembangkan penampuan ini dengan baik tadi ada beberapa masukan Pak ya bagaimana yang mengembangkan jadi kami berharap sebenarnya dari kegiatan ini kami juga bisa menyampaikan ke Pak Kamat dan Bapak Dari Bukumura yang hadir untuk bisa melakukan edukasi bisa melakukan penggunaan kepada masyarakatnya bagaimana menangani atau mengelola sampah itu dari sumbernya karena memang kebiasaan-kebiasaan ini kita harus ubah bagaimana masyarakat dilibatkan di dalam melakukan penggunaan persampahan jadi kehadiran Bapak Dari Bukumura sekarang ini kita berharap bisa menjadi pionier di tengah-tengah masyarakat dan sekian sekilas info untuk saat ini terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati